Kita semua sepakat bahwa hari ini kita ada di era di mana persaingan begitu sengit. Internet, mobile apps, mobile device, cloud, membawa bisnis kepada babak persaingan yang baru. Apapun yang ditawarkan oleh perusahaan, semua value proposition bisa dengan mudah dikopi oleh pesaing. Ada satu yang perlu kita bangun, intangible asset, itu adalah corporate culture. Ini akan jadi strategi penting agar kita bisa bersaing dan apa yang kita tawarkan tidak mudah dikopi oleh pesaing. Saya akan share tipsnya bagaimana membangun winning corporate culture supaya bisnis kita makin hebat. Tips pertama, membuat corporate culture itu dimulai dengan perusahaan punya mission statement yang jelas. Mission statement ini isinya sebenarnya adalah value, kenapa perusahaan kita eksis. Mission statement atau value ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan marketing. Mission statement ini atau value perusahaan ini, kenapa sih sebenarnya perusahaan kita hadir, apa yang mau kita bawa? Misalnya, contoh, ada sebuah restoran, mereka punya misi. Setiap orang yang makan di tempat mereka, setiap orang yang menikmati makanan mereka, menjadi hidupnya lebih bahagia. Ini clear, ini harus dibangun dan disampaikan kepada seluruh internal organisasi yang ada di perusahaan. Tips yang kedua, untuk membangun corporate culture, kita perlu membangun satu standar di dalam perusahaan. Standar itu bisa dalam bentuk standar bahasa yang dipakai, cara bawahan memanggil atasan, cara atasan memanggil bawahan. Itu salah satu bagian dari value atau standar yang bisa kita bangun dalam perusahaan. Setelah itu, kita juga bisa membangun standar lain yang bentuknya adalah aturan. Misalnya, kalau kita punya misi membantu pelanggan menjadi lebih bahagia, maka kita perlu punya standar bahwa setiap orang yang datang di perusahaan kita, setiap orang yang mau bekerja, dia harus dalam kondisi yang happy. Jika dia tidak happy, then dia tidak perlu kerja. Perusahaan perlu memikirkan bagaimana standar-standar ini bisa mendukung value atau mission statement yang sudah dibuat sebelumnya. Tips yang ketiga, pertanyaannya seperti ini. Siapa sih yang paling bertanggung jawab membentuk corporate culture? Pastinya leader. Setiap leader yang ada di perusahaan punya tanggung jawab untuk membentuk bagaimana corporate culture itu sebuah perusahaan akan bekerja. Semua standar yang sudah dibuat tidak akan ada gunanya jika leader-leader ini tidak memimpin, tidak mengimplementasikan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi, apapun itu aturannya, leader akan punya peran yang sangat penting menentukan bagaimana corporate culture-nya. Sederhananya, apa yang kita lihat dari sebuah perusahaan bisa jadi mencerminkan apa yang dilakukan oleh pemimpinnya di dalam organisasi. Tips yang keempat, setelah punya mission statement atau value yang oke, yang kedua tadi kita bisa membuat peraturan yang mendukung value yang sudah ditentukan oleh perusahaan, lalu leader akan memimpin dan menerjemahkan value yang ada di dalam perusahaan, yang terakhir adalah bagaimana melakukan recruitment yang terbaik. Rekrutmen bukan perkara cuma mencari orang yang paling hebat, bukan cuma perkara mencari orang yang paling pintar. Tapi recruitment ini kita perlu mempertimbangkan bagaimana orang-orang yang akan bergabung dalam perusahaan bisa fit dengan corporate culture yang akan dibangun oleh perusahaan. Kenapa kita perlu melakukan recruitment yang terbaik? Karena talent-talent yang akan bergabung dalam perusahaan, merekalah yang akan menjadi urat nadi utama yang menjalankan corporate culture itu sendiri.